Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah ciptakan kalian laki dan perempuan. Jelas ya? Diperhatikan ketika Allah menyebutkan berpasangan, jodoh kita, itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Itu keliru. Ya Allah tidak menciptakan siti hawa. Ya siti dan hawa maksudnya. Tidak. Ya Allah ciptakan hawa dan adam. Jadi berbeda laki-laki dengan perempuan. Dan dari situ kita lahir. Dari situ kita lahir. Dan itu semua hukum yang berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi binatang pun begitu. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kita bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Kurang surah ke 51 ayat 59. Jadi semua makhluk berpasangan. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Bahkan yang tidak berjawab pun. Silahkan cek. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Semua berpasangan. Bahkan hewan pun. Silahkan cek. Anda pernah temukan sampai sekarang. Ada kambing yang homo. Tidak ada. Sapi yang lesbi tidak akan ditemukan. Ini kok bunga mawannya kayaknya homo. Tunggu-tunggu. Andai yang tidak ada kerjaan di situ. Tidak ada. Putih ketemu benang sari. Tidak ada putih dengan putih. Benang sari dengan benang sari. Tidak akan jadi. Silahkan cek. Jadi mohon maaf ya. Hewan saja yang tidak punya akal. Sadar siapa pasangannya. Masa anda yang memberikan akal belum sadar juga. Apa yang salah di situ. Tidak ada. Sekarang laki-laki dengan perempuan. Bagaimana cara kemudian bisa mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu. Lihat rumusnya. Ikhtiar. Wajanakum syu'ubawakadain. Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat. Syu'ub itu masyarakat yang terpisah. Kalau sekarang RP, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Kemudian Negara. Jadi silahkan ikhtiar. Kalau belum ketemu, cek di sekitar RP. Barangkali ada yang cocok. Tidak ketemu, beda RW. Beda ketemu lagi, berarti beda Kelurahan. Cek lagi terus, Kecamatan. Silahkan cek. Mungkin yang di Jawa jodohnya di Papua. Yang di Papua jodohnya di Sumatera. Bisa terjadi. Provinsi. Masya Allah. Kalau tidak ketemu juga di Indonesia. Jodoh anda mungkin ada di Afrika. Ada di Arab. Ada di Amerika. Bisa ketemu. Kalau dunia ini begitu luas, masa ada sekian perempuan yang cocok untuk anda. Anda siapa? Atau sebaliknya. Di antara sekian laki-laki, tidak ada yang salah untuk anda. Anda pasti ada ketemu. Kalau anda mau beri ikhtiar. Kecuali kalau anda menambahkan bidadari di akhirat. Saya mau nanti bidadari saja di akhirat. Tidak ada masalah di sini. Silahkan. Tapi sepanjang di dunia. Alhamdulillah. Silahkan beri ikhtiar. Tidak. Bahkan. Wakabain. Wakabain. Beda suku misalnya. Tidak ada masalah di sini. Tidak. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Bagaimana perempuan sekampung didikahi? Yang enak. Satu saja cukup. Menikah dengan perempuan sekampung itu haram hukum. Cukup satu, tidak bisa dua, tiga, empat. Sekampung kebanyakan. Lihat di kampung, ada yang cocok dengan anda? Satu suku, satu RT, satu RW, dan sebagainya. Jelas sampai sini? Tolong yang diingat jangan ini. Pulang dari sini, anda bawa topik itu. Tidak. Lihat perhatikan. Lita'afu. Ini ikhtiaran. Ta'afu. Ta'afu. Oke. Saya tuliskan sebentar. Fokus ya. Antum yang sudah menikah. Cuma untuk anaknya saja. Yang belum menikah silahkan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Lita'afu. Saya lihat Antum pada pegang catatan. Lita'afu. Berarti kan kalimatnya. Ada arafa, ada ta'afa. Itu beda. Kalau arafa, itu kenal, tahu. Orangnya disebut arif. Orang yang sudah kenal, sudah tahu. Kalau ta'afu. Menggunakan ta. Ta'anya menunjuk pada masa, pada makna usaha yang serius. Usaha serius. Alifnya menunjuk pada makna saling. Jadi ada dua sisi di sini. Kalau Anda ingin mencari pasangan, kata Allah. Setelah menemukan tempat-tempat tadi. Ada dikira cocok misalnya dengan baik. Maka dalil Quran bukan pacaran. Bukan bertindak misalnya yang maksiat dan sebagainya. Maka usaha yang serius. Untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kata alif ini, di sini, makna saling ini. Tidak harus kemudian antar personalnya. Bisa juga melalui orang-orang yang kenal dekat dengannya. Tanyakan pada dia. Atau kalau sudah jelas, sampaikan maksudnya. Dalam konteks pertanyaan tadi. Mohon izin. Kalimatnya diawali dengan saling mengenal dulu. Jangan cepat-cepat menyampaikan maksud. Jangan kelihatan sedikit begini. Tiba-tiba langsung antum sampaikan. Tidak. Kenali dulu. Siapa dia. Dan pengenalannya, keluarkan kriteria sunnah nabi SAW. Jangan cuman beberapa ciri fisikal. Tidak. Kata nabi, Perempuan dinikahi dengan empat motivasi. Empat hal. Pertama, li jamaliha. Karena cantik. Tapi bukan jamilah di sini. Tapi jamal. Kalau jamilah, itu cantik fisikal. Tapi kalau jamal, itu sifat. Sifat kecantikan yang dijadai Allah SWT. Mohon izin ya. Mohon maaf. Kalau diteruskan ke hadis-hadis nabi. Cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan. Kalau jelek, mutlak gitu kan. Tapi dalam konteks ini, apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar. Cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab? Isti nabi. Anggap pernah lihat. Cukup katakan, Allah SWT gak usah mengharang. Ingat saya katakan. Pelajaran mengharang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini gak usah dipakai. Kalau gak pernah lihat, cukup katakan, Allah SWT. Zainab bin Tijaks itu begitu cantik. Luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip. Wajah tidak menoleh. Saking cantik. Jauhlah dibanding imu yang ada sekarang. Itu luar biasa. Karena itu ketika nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Wah itu Muhammad cuma ingin menikah dengan dia saja. Yang menggagalkan pernikahan anak angkatnya. Cuma ingin menikahinya. Cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf. Dan tidak disebut dalam mimpi nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah. Cantik kemerah-merahan. Tapi tidak disebut dalam mimpi nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. 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 Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Dalam keadaan beliau janda. Telah menikah dengan laki-laki lain. Dan punya anak juga. Dan nabi sayang dengan beliau. Cintanya luar biasa. Masya Allah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamalah. Ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari. Nomor hadis yang keempat. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Saya lukiskan sebentar saja ya. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hiram. Jadi di Gua Hiram. Wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun. Nabi biasa bertahan. Kemudian Wahyu belum turun. Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang. Yang tiba-tiba dengar suara. Muhammad. 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 Sementara Rasulullah. Melihat ke kanan. Tidak ada orang. Kiri kosong. Depan gak ada. Ke belakang kosong. Begitu ke atas. Tiba-tiba ada makhluk berjubah putih. Gitu kan? Seperti duduk di antara langit. Dan dulu mengatakan. Muhammad. Muhammad. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Karena Jibril ketika turun. Menyamar jadi laki-laki yang memeluk. Dan belum muncul seperti rupanya. Gini aja lah ya. Situasinya kita hampirkan sekarang. Niantum pulang dari sini. Siang-siang gak usah malam. Begitu keluar. Oh ada pamaji di sini. Pamaji. Pamaji. Asya Allah. Di kanan gak ada orang. Kiri kosong. Belakang mele. Gak ada juga. Begitu lihat ke atas. Pak jubah putih duduk begini. Pamaji. Apa reaksi antum di situ? Maka kata Nabi. Faroib tu minhu. Roib tu. Roib tu itu keadaan. Khawatir takut sampai buluk-buluknya naik. Itu Nabi takut. Khawatir. Jadi takut itu biasa pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang gak pernah takut. Itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut masalah anda enggak? Yang tidak tepat itu. Yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu. Pergitu. Itu ada masalah itu. Tapi yang paling menarik. Begitu beliau khawatir takut. Luar biasa. Sampai ke rumah. Begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam. Dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah. Sepengah kegelisahnya hilang. Cuma melihat wajahnya. Kemudian digenggam tangannya. Dia mengatakan. Nabi mengatakan. Zambiluni. Zambiluni. Tolong selimuti saya. Selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamar. Diselimuti oleh beliau. Perhatikan. Dikatakan kalimat. Dan puncak kalimat ini. Yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Zuljirkan. Selimut saya. Engkau itu orang baik. Engkau tidak punya musuh. Engkau selalu menyambung silat terakhir. Engkau suka bantu orang. Yakinkan pada jiwamu. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya. Tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan sorah. Al-Mudadfir itu. Ya ayyuhal-Mudadfir. Kum fa'antin. Waram bakafakami. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah. Bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya. Begitu lihat istri. Tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri. Nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain. Belum tentu sama. Tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan. Yang ingin berusaha menyaingi Khadijah. Kata Allah Ta'ala Anha. Bukan cemburu biasa. Bukan. Ingin seperti itu. Ingin disebut dalam mimpi Nabi. Kata beliau. Apa sih keistimewaannya? Masya Allah. Kata Nabi. Dia perempuan pertama yang beriman kepada aku. Saat semua yang lain diingkat. Dia perempuan yang menginfakan semua harfanya. Untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kumur. Ya Khadijah. Ya Khadijah. Ya Khadijah. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi penghuni surga. Itu Sayyidah Khadijah. Maka kalau anda mencari misalnya dengan konsep ta'aruh. Cari silahkan. Ada miniaturnya di istri-istri Nabi. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada empat perempuan. Kalau anda belajar lebih dalam lagi. Ikuti kajiannya tentang istri-istri Nabi. Ternyata karakteristik perempuan-perempuan di muka bumi. Itu nampak nanti pada istri-istri Nabi. Jadi dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Ada Pak. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi. Diarahkan kepada hal yang positif. Cemburunya urusan ibadah. Perhitungannya urusan ibadah. Dulu urusan belanja. Tapi ketika dididik oleh Nabi. Tiba-tiba bagaimana setukurma jadi ibadah. Bagaimana saya bisa menyaingi sholat sunnah teman saya yang satu itu. Bagaimana supaya saya bisa menyaingi ibadah dia. Itu selalu begitu. Nanti ibu pulang dari sini. Coba cek kira-kira ibu mirip siapa. Buka fikirnya. Jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Anda perempuan keluarkan sahabat-sahabat perempuan. Istri-istri Nabi. Pelajarin di situ. Alhamdulillah. Kalau kira-kira nanti bapak uji aja besok. Kira-kira mirip siapa. Kalau mirip Sayyidah Khadijah. Begitu antum pulang. Lihat wajah istri. Setengah kebelisahan ibu. Insya Allah. Mendengar kata-kata istri. Ketenangan muncul. Khadijah. Tapi begitu antum pulang. Gak punya masalah sebetulnya di kantor. Lihat wajah istri. Ada masalah misalnya. Itu repot itu. Itu repot. Paib. Itu cari. Jadi faktornya bukan cuma cantik. Hati-hati. Ada orang yang cantiknya luar biasa. Cantiknya 100%. Cerewetnya 1000%. Kan repot juga. Tidak mudah situasinya nanti. Tidak mudah. Kemudian yang kedua. Lima liha. Hartanya. Ada sering orang mengatakan. Karena harta bendanya. Kayanya dan sebagainya. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang tidak elok. Lebih baik mencari misalnya. Ada kalimat yang tidak tepat. Tidak perlu saya ungkapkan. Perempuan yang sudah ditinggal suaminya. Tapi kaya. Dibandingkan dengan yang gadis. Tapi biasa-biasa. Itu gak tepat kalimat ini. Gak tepat. Memang ada orang motifnya begitu. Tapi yang dimaksud dalam kalimat ini. Bisa dipahami dengan makna lain. Yang bisa memanage harta suaminya. Begitu dapat suami penghasilan. Dia bisa berbagi di rumah dengan baik. Tempatkan di tempat yang bagus. Cari yang begitu. Bukan cuma antum. Cari misalnya. Mohon maaf ya. Antum penghasilan 5 juta. Cari perempuan yang zakat mallnya saja. Maaf. Zakat mallnya saja. 10 juta. Gak akan nyambung. Antum penghasilan 5 juta. Dia zakat mallnya 10 juta. Begitu keluar ke mall ke sini. Antum repot nanti. Terpekan terus. Terpekan terus. Dan sebagainya. Taib. Yang ketiga. Nasabih. Nasabih. Cari. Dari siapa dia. Dari kalangan terbaik. Akan menurunkan kebaikan-kebaikan. Cari misalnya bagaimana pendidikannya. Bagaimana kedekatannya dengan Allah. Bagaimana cara orang tuanya. Kerabatnya. Dan sebagainya. Dan yang terakhir. Di dini. Ini yang paling penting. Agama. Agama aja. Pilih yang paling utama agamanya. Maka anda akan beruntung. Termasuk ibu bu ya. Bapak kalau kedatangan seorang ngewaki ke rumah. Dan agamanya luar biasa dekat dengan Allah. Itu anugerah yang dikirimkan ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lagi? Jadi teman-teman sekalian. Untuk ta'aruf itu caranya. Amati dulu. Lihat kalau sudah cocok kelihatan. Baru kemudian sampaikan. Cara menyampaikannya. Kalau tadi masih kurang ada keberanian. Sampaikan dengan orang terdekatnya. Sampaikan. Nyatakan. Supaya terhindar dari maksiat-maksiat yang tidak diinginkan. Dulu orang-orang Arab sering membuat kalimat-kalimat yang indah. Kadang-kadang ngambil syiir terbentuk. Di makna yang lain. Cuma ditarik ke dalam bahasa dia. Ada syiirnya Abu Nuwas. Asalnya itu ta'ubatnya Abu Nuwas. Di syiir yang ditulis di bawah bantalnya. Sebelum meninggal dunia. Saya memang bukan sebagai seorang penghuni surga firdaus. Tidak layak saya membuniknya. Tapi saya pun tidak akan kuat jika berada di neraka. Maka terima ta'ubatku. Saya ta'ubat. Ampuni dosa-dosa saya. Hanya engkau yang mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Asalnya ke situ maknanya. Dulu ada orang-orang Arab mengambil makna ini. Untuk menyatakan keinginan pada anak perempuan dari seorang laki-laki. Datang dia ke bapaknya. Menyampaikan. Dengan kalimat kiasan. Bapak calon bapak mertua. Memang saya tidak layak menghuni. Sebagai menghuni rumah ini. Anggota keluarga di sini yang seperti keadaan surga firdaus. Wala akwa anandaril jahimi. Tapi kalau saya tidak diterima. Seperti berada di neraka jahat. Lampak tolong. Alhamdulillah. Maka tolong terima segala kekurangan saya. Dan maafkan segala celah-celahnya. Saya sangat mengetahui bahwa bapak itu selalu menerima kekurangan orang lain. Dan bisa melengkapi dalam kebaikan. Masya Allah. Jangan dicatat ya. Cuma itu semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.